cara membencinakan musa musang masih masih galak Hai ah masih galak semara gede-gede anak-anak kekali-kali belom dimongkulnya habis ya habis ya habis ya ya teman-teman awal penjinakan kita mandiin dulu musangnya kita harus sering mandiin dia terus sering kita handle biar dia enggak begitu agresif tapi ini musang udah mulai tenang ya udah bisa dipegang kemarin-kemarin belum bisa dipegang ini jenakin sama abang icut spesialis musang mukanya aja kayak musang mukanya aja kayak musang untuk spesialis musang dia masih agresif temen-temen masih agresif sedikit demi sedikit terlama-lama juga dia enggak akan agresif lagi ya bisa tenang teman-teman ini masih Wesean ya masih tuh masih ngigit dia masih gigit ya tuh masih gigit masih galak temen tuh dia masih gigit ya awal penjinakan kita harus mandiin dulu biar dia enggak stres ini karena dia stres ya pakai sampo dipakein sampo Oh ya udah pakein sampo dia masih agresif banget tuh gigit terus dia biar dia enggak begitu agresif sama dia harus dimandiin dulu oke sampo ya sering-sering dimandiin terus sering kita handle juga tuh agresif banget kita pegang udah masih gigit kan temen-temen tuh temen-temen tuh ntar lama-kelamaan dia udah mulai tenang ya sekarang juga udah mulai tenang sih udah nggak begitu agresif apa sih masih gigit kok masih proper kag-kag-kag-kaget porque backstory kan oke eh abang icutnya ini memandikan musangnya dia masih gigit temen-temen sekarang tinggal kita masukin ke sangkarnya ya buat dijemur jemur musangnya misalnya kita masukin ntar ini susah musangnya itu masih agresif temen musangnya masih agresif masaknya kita masukin sambil bersih-bersih kandang juga terus mulai kita jemur kita jemur musangnya kita jemur dulu musangnya ntar tunggu sampai beberapa jam yang satu jam paling paling lama yang satu jam 30 menit ya udah kita angkat itu tahap pertama ya teman-temannya untuk penjinakan musang terima kasih teman-teman saya pamit dulu ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih